segala wacana di dalam sebuah ruang yang kosong tadi nah implikasinya adalah tidak boleh ada yang total di dalam demokrasi misal ketika kita bicara orde baru disana terjadi satu bentuk hegemoni dimana Pancasila dimasukkan ke dalam nuansa yang sangat opresif oleh rezim jadi rezim kemudian melakukan totalisasi terhadap masyarakat kita harus Pancasilais kalau enggak kamu bukan termasuk dalam kriteria manusia Indonesia nah itu yang terjadi pada saat itu sehingga tidak terjadi kontestasi wacana maka yang terjadi adalah kebenaran itu sifatnya dari atas ke bawah top down, tidak bottom up sementara kalau kita bicara demokrasi kebenaran itu tidak esensialis maksudnya kebenaran itu ada dimana-mana kebenaran kita punya kebenaran masing-masing dan sifatnya enggak melampaui pengalaman kita misalkan gini kita bicara soal kontestasi pilkada pada saat ini kita melihat konstruksi wacana yang hadir hari-hari ini adalah tentang konstruksi agama yang notabene tidak bisa diperdebatkan dalam demokrasi ini benar sesuatu yang cacat kenapa saya bilang cacat? dia tidak bisa diperdebatkan dalam ruang publik dalam satu tahap dimana tahap itu sampai kepada persetujuan yang rasional kita selalu diperhadapkan dengan sesuatu yang sifatnya sudah fix sementara di dalam masyarakat demokrasi itu tidak boleh ada yang fix tidak boleh ada yang penuh dan total dia harus contijen jadi contijen maksudnya dia selalu berada dalam ruang perdebatan yang betul-betul radikal maka yang terjadi adalah ekstrimitas gagasan gagasan yang terus dilakukan kemudian bagaimana kita bertindak dalam ruang publik jadi pertanyaannya gini apakah agama tidak boleh masuk ke dalam ruang publik dalam konteks demokrasi nah akibat dari tidak dibedakannya antara ruang privat dengan ruang publik kita andaikan aja nih agama sebagai ruang privat kemudian wacana keilmuan akademis itu sebagai ruang yang publik politis itu yang publik gitu di dalam analisis yang lebih jauh yang kita meninggalkan analisis klasik ini tidak ada kabur antara ruang privat dengan ruang publik maka apakah boleh agama masuk ke dalam konstelasi ruang publik jawabannya adalah boleh sejauh kita mengartikulasikannya dengan baik dia boleh berkontestasi di dalam ruang publik dia boleh hadir di ruang publik yang kosong tadi itu untuk mendapatkan persetujuan dengan catatan kita harus bisa mengartikulasikan atau menyampaikan gagasan itu dengan tidak apa ya dia harus bisa diperdebatkan gitu sehingga tidak terjadi yang namanya sesuatu yang kalau sekarang ini berkembang yang namanya populisme kita kalau kita bercermin dari kasus globalisasi sekarang dimana semua negara terintegrasi satu sama lain tidak ada batas teritorial di dalamnya itu dunia ini lagi menghadapi semacam kegegaran gitu semacam keretakan di dalam diri demokrasi itu tadi mengapa? karena yang pertama setiap negara gak siap untuk menerima perbedaan ternyata bahkan sekelas Amerika Serikat pun itu tidak siap untuk menerima perbedaan yang ekstrim sekalipun misal kalau kita tahu bagaimana keterpilihan Trump ketika menghadapi Hillary pada saat itu yang dibangun wacananya adalah wacana-wacana yang sifatnya tidak bisa terbanta dan itu menjadi semacam keluhan masyarakat padahal sebenarnya itu tidak yang dia janjikan yang Trump janjikan itu tidak bisa terwujud misal Trump berjanji akan atau mengkampanyekan akan mengeksklusi atau mengeluarkan imigran Islam dari negaranya itu tidak akan bisa terjadi karena dia dibatasi oleh konstitusi tapi masyarakat Amerika menerima itu karena apa? mereka secara apa ya secara emosi masyarakat Amerika Serikat itu takut terhadap imigran-imigran Islam yang akan mengambil ranah-ranah material yang ada di sana pekerjaan kemudian apa namanya semenjak peristiwa WTC terjadi Islamophobia dan lain sebagainya jadi ada ketakutan-ketakutan di dalam negara yang sekelas Amerika Serikat itu untuk berhadapan dengan imigran-imigran Islam begitu juga dengan Brexit misal kita lihat dalam konteks dia keluar dari 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 apa Inggris keluar dari Uni Eropa kenapa? karena mereka percaya bahwasannya United Kingdom itu first mereka dijajah oleh yang namanya Uni Eropa jadi demokrasi pun di dalamnya itu mengandung apa ya mengandung kekurangan kekurangan-kekurangan yang memang sebenarnya memang harus ada kekurangan itu dan kekurangan itu sifatnya membangun misalkan gini ketika kita bertarung gagasan satu sama lain demokrasi itu mengakomodir mengakomodir gagasan kita karena apa? kita tidak boleh total di dalam sistem demokrasi itu agar supaya terjadi pertarungan gagasan nah berarti kalau kita kalau terjadi pertarungan gagasan berarti selalu ada yang kurang di dalam demokrasi itu dia tidak total dan dia tidak boleh ditotal maka kalau kita bicara konteks sekarang bagaimana demokrasi berkembang kita jangan melihat demokrasi dalam konteks ideologi maka semenjak perang dingin demokrasi itu menjadi semacam ideologi di dalam karena apa? dia dijadikan sebagai tujuan bukan sebagai wadah itu tadi dia dijadikan sebagai sesuatu yang akan ada akan mencapai kepada apa ya kalau kita kalau kita di Indonesia akan ada ratu adilnya gitu padahal demokrasi itu adalah proses-proses di dalam apa ya setiap artikulasi yang terjadi di dalam pertarungan atau kontestasi ruang-ruang publik maka yang harus dilakukan oleh publik ketika berada di dalam demokrasi itu adalah teknik-teknik artikulasi teknik cara menyampaikan saya tertarik melihat fenomena pilkada DKI Jakarta ketika pemilihan gubernur tahun 2017 bagaimana kontestasi wacananya itu dibangun atas narasi-narasi agama nah kita harus fair juga melihat itu kenapa karena Ahok pada saat itu juga selain sebenarnya kan Al-Maida ini menurut saya pribadi itu adalah tuntutan antara saja di samping ada yang namanya kekesalan publik terhadap diri Ahok juga karena dia menggusur kemudian apa namanya memimpin dengan cara manager kemudian ditambah lagi dia Tionghoa dan Kristen pada saat itu maka pada saat itu pertarungannya adalah selalu dibarengi dengan nuansa-nuansa agama yang sifatnya antagonistik kalau lu bukan Islam atau kalau lu dukung Ahok berarti lu Islamnya gak kafah kalau lu dukung Anis berarti lu gak bineka nah porsi oposisi seperti ini itu dalam demokrasi itu adalah sesuatu yang ditakutkan sebenarnya karena kita tidak akan berada pada ruang debat yang rasional karena masing-masing kita akan menghadapi sentimen-sentimen aja antar kita dengan yang lain pertarungannya bukan gagasan rasional pertarungannya adalah masalah kita mendukung siapa dan kalaupun kita menyampaikan kebenaran terhadap orang lain maka kebenaran itu akan ditolak ini yang menyebabkan demokrasi saat ini lagi kalau saya rasa menghadapi ancaman di samping globalisasi juga adanya fenomena post-truth tadi sehingga kalau kita bicara soal konteks demokrasi yang lebih luas kita melihat ekstremitas gagasan sekarang itu mulai lama-lama ditinggalkan sekarang demokrasi sudah apa ya tidak tidak begitu penting perseteruan gagasannya jadi sekarang kita menghadapi era dimana demokrasi kalau menurut saya sedang mengalami cacat berat gitu di samping terbukanya akses informasi juga globalisasi yang membangun itu maka kalau menurut saya pribadi kita harus melihat demokrasi itu tidak ditotal oleh rezim yang opresif itu tadi kita seperti perdiskusian hari ini itu harus boleh dilakukan atau misalkan HTI itu boleh ada atau organisasi terlarang lainnya itu boleh ada dia tidak boleh total dia anggap dia ruang kosong misalkan gini saya ibaratkan demokrasi adalah donat nah donat itu akan menjadi donat kalau di tengahnya itu ada bolong ada lubang apa yang mau dikatakan bahwa sebenarnya demokrasi yang bolongnya itu dia dibangun oleh ketiadaan sebenarnya dia dibangun oleh sesuatu yang absen yang tidak hadir sekarang ini tapi dia dijadikan arena gagasan aja maka indikator demokrasi itu kayak misalkan pers yang bebas kemudian adanya pemilu trias politika dan lain sebagainya itu hanya sebagai pendukung bisa jadi demokrasi gak ada pers dia kontekstual aja tetapi gagasan tentang demokrasi itu harus bisa diradikalkan harus bisa plural di dalamnya semua wacana itu harus ditampung tapi sekarang kalau kita lihat pasca reformasi kita lihat banyak kita menyebar semua dulu waktu orde baru kita dijangkarkan dalam satu nodal point yang namanya Pancasila ketika reformasi kita nyebar masing-masing identitas itu mencari jati diri sebenarnya sehingga Islam muncul kebangkitan yang telah muncul kemudian wacana tentang apa namanya yang lebih kiri muncul tengah muncul dan lain sebagainya itu masing-masing mencoba untuk mencari jati diri karena apa ada kesempatan untuk mengartikulasikan dirinya masing-masing dan tidak terkungkung dalam nuansa demokrasi yang dihegemoni oleh orde baru itu sehingga sekarang kita lagi mencari jati diri kita mau kemana sebenarnya maka ketika populisme Islam naik di Indonesia dibarengi dengan kasus pilkada Jakarta dan lain sebagainya dan sekarang mungkin terjadi efek domino di Sumatera Utara itu mungkin adalah proses-proses dimana kita sedang mencari jati diri karena apa pertarungan gagasan harus tetap ada tetapi yang jadi yang jadi gegarnya adalah yang namanya agama itu tidak bisa diperdebatkan kalau yes kalau lo yes lo harus bilang no terhadap yang lain gitu jadi ini ini paradoksnya demokrasi kita dihadapkan sama publik persetujuan jadi misalkan gini aku tinggal di kampung yang mungkin memilih A gitu maka ketika aku menyampaikan gagasanku di kampung gue tadi itu untuk menyampaikan bahwasannya B lah yang lebih baik secara rasional sekalipun itu tidak akan diterima karena apa karena memang mereka pengetahuannya dalam dalam ketika kita melandaskan diri untuk memilih pemimpin atau berkontestasi dalam demokrasi itu selalu melampaui pengalaman ya aku Islam aku pilih Islam aku Kristen aku pilih Kristen aku Tiam Hwa aku pilih Tiam Hwa alasannya apa ya kami suatu identitas padahal tidak ada identitas yang tetap di diri kita masing-masing gitu nah terakhir bagaimana kita cara kita menghadapi demokrasi yang pertama adalah perseturuan perseturuan ataupun antagonistik atau cara berdebat kita itu harus ditingkatkan sampai kepada tingkat yang paling radikal bukan hanya kita diperhadapkan dengan pesta demokrasi kemudian kita memilih pemimpin dan lain sebagainya tidak bukan itu sebenarnya makna dari demokrasi jadi demokrasi itu tiap hari bukan lima tahun sekali jadi pestanya tiap hari kita harus merayakan demokrasi itu tiap hari kebebasan itu harus tiap hari yang terjadi sekarang kan kita sebenarnya milih oligarki aja kita milih orang yang sebenarnya kita gak tahu itu siapa tapi ketika kita disentuh masing-masing identitasnya kita jadi sadar kita jadi punya semacam new collective imaginary imajinasi kolektif yang baru makanya ketika Socrates itu menentang kaum Sofis pada masa Athena pada saat itu di abad-abad lima sebelum Masehi itu kenapa dia menentang karena kaum Sofis pada saat itu menjanjikan retorika yang baik gitu sementara mereka tidak mencari kebenaran di dalam proses-proses itu hanya ketika kita menang dalam persetujuan tanpa menuju satu apapun makanya di dalam demokrasi selalu ada yang kosong selalu ada yang absen dia selalu berkekurangan dan demokrasi tidak boleh ditotalisasi oleh sesuatu apapun karena kalau dia hadir kalau dia mengegemoni atau mengpengaruhi kita semua terkait jalannya politik yang sekarang atau yang akan datang maka kita tidak akan bisa mencapai demokrasi yang sifatnya radikal yang aku bicara Marxis boleh yang aku bicara tentang Islam boleh yang aku bicara soal anarki boleh kalau kita belum sampai tahap itu berarti kita hanya menjangkarkan diri atau sistem berpikir dalam sistem-sistem yang teokratis kita hanya mengacu kepada agama untuk dikontestasikan di ruang publik yang sebenarnya sia-sia kita lempar ke ruang publik karena dia tidak akan bisa diperdebatkan maka imbawan saya pribadi ya kita harus bisa menciptakan ruang-ruang diskusi seperti ini artikulasi seperti ini agar kita bisa mencapai demokrasi yang sifatnya radikal dan bersifat plural itu aja terima kasih ya terima kasih bang irfan saya tidak akan menyimpulkan karena saya tidak berani mensubjeksi tafsir kawan-kawan masing-masing di akhir nanti kita akan coba menggali dari kawan-kawan terhadap proses-proses diskusi kita kali ini tetapi ada beberapa pengulangan kalimat yang coba saya kutip dari bang irfan tadi ya dengan pengibaratan kue donat pertama begitu mendengar kue donat saya ingat saya lapar nah kue donat itu dia tengahnya harus bolong bang ya kalau enggak bolong jadi kue bohong jadi demokrasi itu ruang kosong ruang bukan tujuan dan tidak boleh ada totalisasi disini nah saya yakin kawan-kawan pasti ada pertanyaan pertanyaan tapi kita sipan dulu di pikiran kawan-kawan masing-masing karena nanti kita akan buka sesi tanya jawab nah itu bang irfan dengan pandangan demokrasi demokrasi radikabung nah sekarang kita akan masuk kepada bang irwan sah hasibu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum dan salam sekatau Assalamualaikum saya mungkin bicara yang lain pada konteksnya bukan memang dari dulu maksud saya kalau yang kurang yang besar tidak kita turunkan pada konteksnya nanti kita mengaku saya belum tahu ada di grassroot jadi agak sulit bagi saya untuk mengajak anda saya sebenarnya ingin mengajak anda berimajinasi tadinya andailah dari langit turun Zeus yang membawa api itu lalu ada anaknya Poseidon yang sedang menyambut di tengah-tengah itu pada penduduk bumi tapi ruang ini kayaknya tidak menarik untuk mengajak imajinasi yang semacam itu saudara-saudara sekalian saya ingin mulai begini jika kita mencerahkan demokrasi rejim non-demokrasi sebelumnya yang saya paham yang saya alami itu ada masa orde baru tapi kemudian ada juga sebahagian penggalan di dalam orde lama itu terjadi juga semacam itu rejim-rejim non-demokratis itu telah membawa sesuatu yang sangat berat sehingga kita bisa duduk seperti sekarang ini kalau sebelum reformasi tidak pernah ada semacam-semacam ini dinding telinga dan dia bisa bicara lalu datang waktu itu sebelum ada gaberta ada jalan ganti mencidu anda itulah kira-kira jangan menganggap diri jadi aktivis kalau kukunya belum diinjah di sudut meja begitu waktu itu tapi sekarang kita sudah begitu minjah membicarakan hal-hal yang yang pada waktu itu sangat tabu tapi paling tidak tugas intelektual itu dalam proses perubahan hanya dua yang pertama menentukan batas-batas apa yang bisa diubah pada saat bersamaan dia menciptakan yang dua peluang-peluang sebesar apa peluang-peluang itu bisa dieksplorasi dalam rangka menuju perubahan hanya itu tugasnya tidak lebih anda bisa baca yang lain-lain bisa baca benda dan seterusnya tugasnya itu dalam persoalan itu dalam gugus tugas tersebut kita mengalami hal yang unik sekaligus maksud saya ketika terjadi reformasi sebenarnya pada saat bersamaan sedang naik ada peningkatan kesadaran kebangsaan kita ingin menuju Indonesia yang lebih baik menuju Indonesia yang lebih demokratis menuju Indonesia yang bisa mewujudkan ampak butir poin-poin penting dalam muka dimahunong Ransan 45 konkretnya lalu dalam perjalanannya program-program itu bagaimana diturunkan dan seterusnya bermacam klik terjadi yang punya relasi institusi ada rejim birokrasi ada berbagai macam existing inisiatif yang dilakukan tidak hanya government tapi juga para pendukung-pendukungnya ada persoalan ekonomi politik yang itu tidak gampang untuk dimurahi karena sedemikian besar pengaruh yang dijalankan di rejim non-demokratis sebelumnya itu juga mengikat terhadap perjalanan pemerintah sesudahnya itulah berbagai macam alasan persoalannya kemudian demokrasi yang kita dambangkan itu dimana ruang tempatnya dimana kita melihat persoalan peningkatan daya tawar politik itu telah melahirkan amandemen yang tadinya undang-undang nasar 45 menjadi undang-undang nasar tahun 2002 pelakunya adalah LL politik ada ketua MPR dan seterusnya pada saat persamaan gonjang-ganji juga diciptakan untuk peralihan kekuasaan yang baru tiba-tiba ya di era sekarang ini kita sudah berada sesungguhnya di Indonesia yang lain sama sekali Indonesia yang tidak pernah dicita-citakan oleh para bapak bangsa Indonesia yang kemudian di masa reformasi yang revolusinya tidak total itu reformasinya tidak jadi total itu itu berubah sama sekali pada waktu itu kita berasumsi siapa yang mampu menegosiasikan dan kemudian bertarung di ruang publik itulah yang paling mantas tapi ternyata di perjalanan demokrasi itu sendiri paling enak untuk diperintir dan seterusnya kita hidupkan parkour-parkour baru tapi ternyata parkour-parkour baru itu kembali menggagas perilaku dan tindakan seperti rejim-rejim non-demokratis sebelumnya kita kembali di sana sehingga persoalan menjadi lebih serius ya yang kita hadapi saat ini ya Pancasila yang kita punya itu rumahnya sudah tidak ada bolong karena kita tidak mau lagi mengalami seperti BP7 atau B4 yang lalu sekarang karena dia tidak diasah semua orang punya tafsir Pancasila tidak seperti yang lalu tafsir Pancasilanya adalah tafsir rejim motoritarian sekarang ini Pancasila itu masuk ke dalam sebuah tafsir bebas yang juga tidak terumuskan pada saat bersamaan kita dihimpin oleh ideologi transnasional atas nama populisme agama islam dan seterusnya yang ini kalau kita lihat Arab Spring kalau kita lihat perjalanannya ada hal yang yang perlu kita kita katakan maksud saya begini ketika sosialisme islam ditulis dengan baik oleh Cokro Aminoto ada murid-murid yang berkata lahirlah syarikat islam dan seterusnya pada waktu itu ada Haji Mizbah yang paham maksismenya juga cukup kuat sehingga dia berkata bukan islamistis komunistis itu berjalan dalam aras menuju Indonesia menuju Indonesia dalam instrumen yang demokratik jadi semuanya diperjuangkan sehingga ketika gerakan-gerakan islam peran kemerdekaan itu begitu mencolok tujuh kata ketika dirontokkan dalam biagam Jakarta itu oleh penghata ketika dia mengumpulkan sedemikian banyak para pejuang-pejuang islam itu ya ada makhluk sarkoro dan sebagainya itu mereka tidak keberantakan karena alasannya memang demi kebangsa demi Indonesia baru yang mau bisa cita-citakan sehingga hal-hal yang sifatnya mendesak mari kita pikirkan untuk kita rupakan dalam waktu sesikta-sikta begitu pada waktu itu kalau kita baca asif-asif story saya ajak Anda untuk mengulas yang lalu agar sejarah yang lalu yang panjang itu bisa kita bawa untuk hari ini kita semua punya cita-cita masa depan yang depan Indonesia yang baik Indonesia yang kemahri pahlawan jinawi dan seterusnya itu kita angkat dulu kita tarik dulu untuk yang sekarang kekuatannya tidak lain dalam proses stories yang panjang yang kita bawa pada saat ini dan cita-cita ke depan yang hebat-hebat kita bawa kemari untuk melihat fakta-fakta yang kita hadapi saat ini apa tadi saya paparkan ada ideologi neoliberalisme yang bersamaan dengan itu ada ideologi transnasional yang sedang bekerja saat ini di Indonesia untuk merontokkan rumah Pancasila alangkah naif kalau kita melihat dua persoalan ini sembari mengabaikan hal yang pokok karena dua hal ini memang saat ini menjadi sebuah batu sandung dihadapi oleh kita bersama tapi pada saat yang sama pratek-pratek demokrasi yang kita temukan terutama tahun ini oleh tahun lalu itu memang terang-terangan ada penistaan agama oleh hawa ya ini negara Pancasila agama oleh di Indonesia itu memang hubirnya begitu ya tapi di praktek demokratik yang sekarang ini di 171 daerah provinsi dan kabupaten kota ini praktek demokratisasi yang sedang kita alami justru pelan atau tidak tetap membonceng dua ideologi di luar Pancasila di dalam kemasan demokrasi perlu saya katakan bahwa demokrasi kita memang masih demokrasi yang prosedural dia belum yang demokrasi liberatif kalau yang deliberatif itu kan dia lebih substansial semua orang dalam perserikatan apapun perlu didengar aspirasinya ini kan tidak anda hanya disuruh mencoblos nanti pada pilek lalu mengandaikan kalau calon wakil anda itu adalah orang-orang yang baik orang-orang yang suci dan kemudian mereka duduk di parlamen karena parlay tugasnya hanya bicara kalau di provinsi bikin peraturan daerah dan seterusnya kebijakan itu mengikat kepada kita semua tiba-tiba begitu hal-hal yang semacam ini yang sedang disungguhkan kepada kita apakah ada perubahan yang bisa kita dorong supaya yang deliberatif itu bisa terlaksana saya ingin memberikan satu perbandingan saja Spanyol tahun 31 masih Franco pada waktu itu yang diperluhkan itu merumuskan konstitusi yang benar-benar yang benar-benar kiri habis yang memang pada waktu itu ditentukan ada dua kata Raptura Raptura Paktada sorry reforma Paktada dan Raptura Paktada jadi reformasi dengan memutus terhadap masa lalu secara langsung untuk perubahan itu mereka merdeka tiba-tiba merdeka tiba-tiba Spanyolnya agak gelapakan tapi dia diikat oleh konstitusi 7-6 nggak bisa jadi Katalonia itu nggak bisa merdeka seperti yang kita bayangkan karena mereka diikat oleh konstitusinya yang pada waktu itu lewat sebuah perundingan-perundingan berat dan perumusan-perumusan berat ya ya itu mungkin tradisinya kita masih jauh dari sana sehingga saya gambarkan begini pada waktu itu konstitusi 7-6 Spanyol itu dirumuskan cukup oleh 7 orang nggak banyak-banyak tapi mereka adalah politisi intelektual organik yang cukup mumpuni mampu merumuskan segala hal dan ada profesor-profesor hukum yang handal tidak banyak dan masing-masing mereka tetap bertemu dengan partai-partai politiknya bertemu dengan serikat-serikatnya buruk dan seterusnya ya untuk menyerap aspirasi konstitusi yang dilahirkan itu tentu tidaklah sempurna tapi dia bisa menyerap segenap aspirasi-aspirasi yang berbeda dari berbagai kalangan yang tersebut kalau kita tarik ke negara kita situasi yang saat ini saya katakan tadi ada satu tradisi kita belum punya kemampuan bukan berarti karena tidak punya kemampuan lalu kita tertinggal tidak ya untuk mencontoh yang semacam itu yang bisa deliberatif akhirnya tampaknya masih dibutuhkan perpanjangan waktu karena kita ya macam main bola jadinya karena di Eropa itu saat ini bola adalah agak kedua sesudah kami resmi kan gitu sehingga kalau kita lihat kalau kita berdua tahun sampai saat ini tonton bola kan gitu mungkin itu menggambarkan cara kita yang berabad-abad dengan dia kalau kita sadar cara kita berabad-abad dengan dia disini saya mau masuk intelektual kita intelektual tukang sorry kalau anda yang ada intelektualnya marahkan saya kalau pun marah nanti ya besok coblos yang lain lah marahnya besoknya maksud saya intelektual tukang itu begini merasa bisa menghapal buku pada saat yang bersama ingin jadi kingmaker dan aktivis sekaligus gak bisa tanya dulu yang berpengalaman bisa gak gak bisa kalau anda mampunya cuma menghapal buku ya ada menghapal buku aja diperlukan loh paling tidak membuat kerangkan tapi anda bukan the prominent anda bukan yang utama itu yang terjadi pada kita saat ini maaf ya dokter itu perlu dia adalah injasa 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 apa maksud saya tanda tamat belajar ya tapi bukan jaminan tanda kemampu berpikir mengerjakan demokrasi yang begini dibutuhkan kaum yang mampu berpikir bukan yang segera mengandalkan itu sekolah baik tapi bukan berarti karena sekolah anda bisa mengambil keputusan sakudel muai gak bisa ini persoalan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak termasuk cucu-cucu termasuk cucu anda juga berikutnya ya situasi ini yang kita hadapi saja itu yang saya maksud dari sebagi telektor tukang itu karena dalam proses reformasi dan seterusnya kita menyimpan bobot kesadaran palsu yang begitu kuat di negara-negara yang demokrasi yang telah maju itu kesadaran-kesadaran yang kuat itu dibangun dari partai politik nah ini kemudian ada fungsi dari separtai nanti boleh tanya dia yang tanya saya buat fungsi dari separtai apakah kesadaran politik itu terbangun dalam posisi kesadaran sejati sebagai seorang negara di Eropa di Amerika anda-anda kan sebagian sudah merawiri ya session tentang apapun itu per minggu di kantor partai politik lesson dan seterusnya itu boleh panggil siapapun untuk berdiskusi tentang apapun apakah ada partai politik dan begitu enggak kayaknya saya belum pernah nemuin mungkin karena budaya jangkaus saya rendah gitu ya ya saya enggak temuinya karena tradisi berpikir itu tradisi akademiknya belum terbangun ya sebenarnya pekerjaannya ini enggak berat-berat aman ya pilkada-pilkandalah ya tidak akan belajar terus menyentuhkan tapi tradisi berpikir itu memang harus dibangun dari sekarang jadi lewat demokrasi itu hanya bisa dihidup-hidupkan oleh kaum yang mampu berpikir karena disanalah diskors kontrol diskors bisa diletakkan dalam sebuah meja dia bisa disandingkan tapi bisa juga dikompetisikan tradisi berpikir ini yang saya pikir menjadi keutamaan dalam proses kita membicarakan demokrasi yang deliberatif yang lebih mendalam dan seterusnya karena dibalik itu semua ada pertarungan ideologi ideologi-ideologi besar itu jadi sosialisme itu banyak sekali variannya sampai ada yang di ekologi dan seterusnya itu membicarakan hal-hal yang tidak ringan lagi bahkan manusia punya kestaraan dengan hewan anda mau disetarakan dengan nyamuk dengan melalang dan seterusnya soal hak ya bukan kesamaan makhluk bukan yang berideologi biocentris itu sudah begitu dan dia sudah masuk juga ke lebih yang deep ekologi itu ya sudah begitu sehingga kasih sayang itu sudah di break down lebih jauh bukan hanya kepada makhluk manusia bahkan sampai kepada bakteri yang bersentul sekalipun sudah sampai disana sebenarnya tahap pemikiran ya tapi di dalam praktek ini kan masih banyak masih jauh saya pikir di tengah gemuruh kita membicarakan hal-hal yang sempatnya mendalam ada hal yang yang perlu kita kita tempatkan kembali kita letakkan kembali kita bumikan bahwa membicarakan demokrasi seperti yang kita bicarakan pada malam hari ini ini sebuah kesempatan sebenarnya bagi anda-anda yang menyebut diri 98 pada waktu itu kayaknya kalau sekarang sebagai misal juga one man one foot itu dimana-mana sama suara ulama sama suara PSK sejadar dan hal-jadar untung ada PKS ini apakah begitu kita padahal tradisi kita enggak begitu putir empat itu enggak begitu musyawarah mupakat musyawarah mupakat itu oleh perwakilan siapa yang mewakili beda itu tidak sama seperti yang lakukan oleh baru itu kan lewat intimidasi perwakilannya nah disana sebenarnya demokrasi kita apakah anda mau kembali ke situ belum tentu ada yang mau apalagi partai polis dia enggak mau dia karena hilang pundi-pundi itu sama BBM sekian kursi satu kursi suara satu suara sekian rupiahnya ada ada nominan kan begitu kan nah apakah kita bisa menegasikan ini semua untuk masuk ke dalam sebuah perbincangan demokrasi dan liberatif saya pikir enggak bisa fakta-faktanya begitu tapi yang paling pokok karena dua hal tadi yang menjadi catatan penting saya soal neolib dan ideologi transnasional itu kalau yang neolib ini hampir semua orang anti karena memang begitu enggak semua orang rela disedot oleh derakulan darahnya hampir tapi yang transnasional ini banyak yang berkeselaran palsu orang enggak paham entah karena enggak paham atau karena ikut-ikutan bagi saya saya ya saya cukup friendly dengan ideologi ini karena sama friendly-nya saya membaca maksis bagi saya tidak kalah bahayanya transnasional itu dengan maksis dalam konteks komunisme ya yang totalitarian yang sebelum ini sopik bubar tapi persoalannya apakah ini ada dibicarakan di ruang publik enggak mungkin kafi literasi ini yang baru menunggu itu kurang kali siap ini agak nyesal juga kan kenapa ini ingin saya bongkar kepada anda dan sekalian seorang Hasan Al-Bana yang menuliskan buku putih Al-Farida Al-Khaybiah nama buku itu itu dipowor dari pemikiran pemikiran Ibnu Taimnya dari sanalah kemurian jamaah Islam itu lahir dan jamaah Islam itu berkembang dengan berbagai macam turunan di antara turunan-turunannya itu ada namanya Ibn Al-Muslimin ada namanya Ibn Al-Muslimin kalau di Indonesia kan bagus sekali artinya Martai Pembebasan menarik kan apakah benar semenarik itu mari saya kupas sedikit Ibn Al-Muslimin kemudian tongkat diserahkan kepada Syed Kutub karena pada masa itu sedang kekosongan kepemimpinan Syed Kutub bukanlah seorang politisi dia seorang sastrawan dia ambil itu pada saat yang bersamaan Nasir sedang seperti Bung Karno Bung Karno melahirkan Soekarnoisme di sana Nasir melahirkan Nasirisme itu sudah pasti nasionalis sehingga Syed Kutub vis-a-vis terhadap Nasir dua pemimpin tentu dengan dua ego yang berbeda sama siapa tiba-tiba Kutub menjadi idola orang bangun dan dia dengan melawan terhadap Nasir hadiahnya dia dikantung karena Nasirnya masih sama kuat lalu kemudian Ikhwanul Muslimin afiliasi politiknya itu ke Partai Wolf Partai Wolf ini adalah Partai Kristen Koptik di Mesir perbandingan atau komposisi Koptik dengan Muslim di Mesir satu Koptik itu bukan Muslim begitu komposisinya sehingga Kristen Koptik beda ya sama akal dan seterusnya yang agak lebih kontrol yang Koptik ini itu memang dia sesuatu yang given diterima adanya sama seperti kita yang lain-lain disini menerima adanya perbedaan-perbedaan tapi anda lihat apa yang terjadi di lapangan tahrir beberapa tahun yang silam Ikhwanul Muslimin menrobek-robek keyakinannya masalah diam dalam tanda petik berkhianat terhadap Wolf akibatnya Kristen Koptik di Mesir dalam posisi yang minoritas ditindas dan seterusnya pada waktu itu karena sesudah merontok karbobar Ikhwanul Muslimin punya kontribusi terhadap kemerdekaan di sini apa urusannya dengan kemerdekaan di Senggara lalu ngapain dia ada sekarang di sini itu penyelidikan serius ketika ada tab MPR tentang Marxisme Lenin yang dilarang ajaran yang bagi saya sama bahaya kenapa karena dia ingin mengganti selamat jasila ini dengan maudia anda pernah dengar apa maksudnya khilafah islam apakah seperti Oman seperti Saudi Arabia atau seperti Khulafa Ur-Rashidid Abu Bakar Umar Usman Ali apakah anda pernah dengar tidak pernah tetap dirahasiakan jadi kalau anda ikut sekarang dia begitu dia menang anda yang pertama dibunuhnya saya gak mau dibunuh maka saya menolak tapi saya juga tidak setuju kalau negara ini ikut menolak ya sudah fair aja kita tolak di lapangan aja seperti yang anda tawarkan tadi kita tolak di lapangan karena ada agenda agenda tersembunyi yang mau merotokkan semua nilai-nilai bagaimana bangsa ini ada padahal founding mothers and mothers saya yang disini ada gambar mothers itu memang bercita-cita untuk Indonesia yang panjang nama Indonesia kan nama sebuah majalah dari perhimpunan Indonesia yang dipimpin oleh Hatta waktu dia di Belanda tapi Indonesia itu dibangun oleh pikiran-pikiran yang luar bukan pikiran-pikiran yang kerdil apalagi bermental timpil sudah sewajibnya menurut saya kita yang itu meneruskan tradisi berpikir kuat kenapa karena pada saat mereka merumuskan Indonesia yang lalu itu itu banyak sekali titikan gagasan belum di break belum di break down dalam sebuah jalan yang berpikir kuat Gus Dur buat lintas iman lintas agama di tahun 2000 sekarang masih begitu juga sudah 18 tahun isinya masih begitu juga 18 tahun harusnya kita sudah bicara lebih mudah tadi Bang Idris cerita soal apa ada dunonur dan segalanya itu ada di masyarakat kita kalau gak salah di Sumatera Utara ini aliran misalnya ada 22 siapa yang 20 bagaimana terus ya patut juga ketahui supaya ketika kita mempertentangkan apa membincangkan soal demokrasi ini dia juga masuk ikut kalau orang Jawa bilang ya katun kalau dia tidak nunut ya bukan demokratik namanya dan bukan Indonesia juga namanya kan begitu ya saya ingin menempatkan ini dalam konteks supaya apa namanya kalaupun membaca kita gak salah baca saya sebenarnya mau cerita soal anak aren dan sebagainya Martin Heidegger dan sebetul terusnya kepada anda soal Frankfurt tapi dimana buminya itu itu kan enak waktu kita diskusi-diskusi kita tapi untuk konteks Indonesia saya lebih memilih di mana dia dibumikan dan ada perjalanan historis ya compraming itu lalu kemudian cita-cita yang ke depan ini mau seperti apa dia kita tempatkan nah saya berpikir seperti itu dengan harapan tentu mengajak untuk kita sama-sama berpikir ya singkat kata ya indah karena intelektual terima kasih terima kasih bang terima kasih bang ternyata tentang demokrasi itu titik fokusnya adalah bagaimana kemudian membangun tradisi-tradisi berpikir itu ya menghindarkan mental tukang dan tentang demokrasi itu sendiri yang yang saya yakin kita memiliki masih memiliki tafsir-tafsir yang berbeda tentang apa bentuknya demokrasi ini harus dikembalikan pada konteks ruang berada di mana dia berada itu bang ya tidak serta-merta juga harus mengacu pada definisi-definisi dan yang tentang demokrasi yang sudah dirumuskan di luar sana karena dia memiliki historis yang berbeda sejarah yang berbeda di mana buminya disitulah harusnya lahir demokrasi begitu ya mungkin kita akan ke bang dadang sebelum kita akan buka pertanyaan dan kita akan berkontestasi selamat malam semua malam halo saya kira udah apa hampir 1 jam dan hampir iya disini aku sendiri semuanya sudah disampaikan saya kira oke oke awalnya saya berharap diskusi ini dimulai jam 7 sehingga ha enggak enggak harapannya jam 9 saya bisa meninggalkan forum ini karena ada forum lain yang harus kita datangi tapi ternyata kita mulai jam 8 dan sampai sekarang kita belum selesai karena itu mohon maaf saya akan sampaikan pemikiran saya dan setelah itu saya meninggalkan literasi COVID-19 bisa dimaklumi oleh teman-teman semua dan saya yakin dengan dua prolog yang disampaikan tadi saya kira pikiran saya ada di sana juga jadi begitu banyak lagi yang harus saya kemukakan yang ingin saya tambahkan adalah waktu kita diskusi tentang demokrasi pengalaman di Indonesia dengan di Jerman dengan Max Mental kemarin ada wacana bahwa kita terlalu bicara pada hal-hal yang sifatnya prosedural sistemik dan substansial dalam pengertian substansial adalah dampak dari sistem itu sendiri karena itu bicara demokrasi dalam dua hal tadi dalam hal prosedurnya dan dampak dari prosedur itu dirasakan sangat kering kenapa kita bicara hanya pada tantaran prosedur dan dampaknya kenapa kita bicarakan ke tingkat yang lebih tinggi secara filsafati atau filosofis jangan-jangan kalau kita dekati secara filosofis demokrasi itu kita tolak gitu kira-kira itu yang saya tangkap dari turunan pembicaraan kita tempoh hari karena itu kita sebetulnya mau melihat di atasnya di atas satu hal yang sedang kita perhatikan hari ini melihat prosedurnya dan dampaknya kalau prosedurnya sudah lah kita sudah tahu prosedurnya yang kita jalani hari ini tidak akan merubah apa-apa yang merubah itu ya maling akan jadi seorang demokrat dan dia akan membabat habis kita itu prosedurnya demikian jadi prosedur itu kemarin menurut sebagian teman kita sudah tidak usah dibicarakan karena kita sudah tahu dampaknya seperti apa dampaknya juga tidak usah kita bicarakan karena dampak itu lahir dari prosedurnya tadi ya jelas tidak ada dampaknya 10 orang jahat 1 orang baik pasti menang itu demokrasi prosedur dan dampaknya jelas nah dalam tataran filosofis seperti apa Henry Jisman ini ilmuwan-ilmuwan rasionalis mengatakan bahwa semua semua prosedur yang termasuk di dalamnya adalah varian-varian prosedural karena varian prosedur ini banyak bukan seperti dikit aja model demokrasi ini prosedurnya banyak sekali model pemilu itu ada puluhan dan dampaknya itu kata kata Semang itu sesungguhnya berasal dari hal-hal yang sifatnya filosofis itu yang terjadi di kita dan tidak bisa kita anulir pertanyaannya dari mana akar filosofis demokrasi yang sedang kita praktekkan hari ini baik prosedur maupun dampaknya yang tak berdampak itu semua itu berasal dari yang dimaksud oleh Seman adalah rasionalisme barat jadi demokrasi itu lahir dari akar filosofis rasionalisme itu sebabnya fondasi nilai demokrasi rasional sesuatu yang masuk akal rasionalisme barat dibangun 500 tahun yang silam itu yang kita maksud dari penggalian era renaisan lahirnya kembali akal manusia ketampu penuntunan manusia di dalam sejarah untuk menggantikan tuntunan Tuhan dan alam jadi sebelumnya manusia itu dituntun Tuhan begitu muncul renaisan dengan praktek-praktek politik di Eropa mereka menolaknya Tuhan gak berguna karena itu yang berguna adalah akal nah Tuhan disingkirkan oleh akal matilah Tuhan kata Nietzsche yang membunuh siapa akal manusia rasionalisme bergerak sampai akhirnya diturunkan pada tataran ideologis dan praktek politik nah praktek politik inilah yang kita sebut dengan demokrasi karena itu fondasi nilai demokrasi ini oleh semua semua filosof dan teoritisi mengatakan ada tiga yang pertama itu tetap rasionalis dia dipandu oleh hal-hal yang rasional yang kedua kebebasan karena inti manusia itu adalah free will paham kebebasan karena manusia ini selama ini diikat oleh Tuhan dan itu menyakitkan bagi perjalanan orang-orang Eropa jadi orang-orang Eropa itu tersakiti sekali dengan keberadaan Tuhan yang mengikat kebebasan manusia yang digunakan oleh penguasa pada saat itu itu sebabnya mereka merontak-rontak karena itu manusia harus dibebaskan siapa yang membebaskan manusia akalnya hanya dengan akal itu manusia bisa menuntun dirinya sendiri dan mewujudkan kebahagiaan yang mereka cita-citakan nah yang ketiga akar demokrasi itu adalah kesetaraan jadi manusia setara gak boleh ada lagi kepala suku misalnya kepala agama itu gak penting lagi sekarang semuanya boleh menjadi kepala agama dan semuanya boleh jadi kepala suku dan semuanya boleh jadi memimpin itu demokrasi jadi Eropa itu menolak semua itu semua yang struktural semua yang sifatnya sosial kelompok dan lain-lain itu ditolak habis oleh mereka digantikan dengan sesuatu yang rasional dalam praktek politik yang rasional itulah yang kita maksud dengan demokrasi saya persingkat tapi 500 tahun setelah era renaissance itu di tahun 1900-an akhir dan di 2000-an ini muncul suatu gagasan evaluasi yang kita sebut dengan postmodernis semua iman postmodernis setelah 500 tahun kajian mereka terakhir akhirnya mengakui rasionalisme ini penipuan penghancuran apa yang dimaksud dengan rasionalisme barat ternyata oleh orang barat sekalipun hari ini ditolak karena ternyata rasionalisme itu hari ini menuntun manusia ke ke arah jurang yang dalam itu secara sosiologis teori itu dibangun oleh seorang sosiolog Anthony Giddens yang dia ceritakan dengan juggernaut itu teori juggernaut dia bilang kita hari ini seperti berada di atas panser yang menuju jurang dan tidak ada satupun orang yang bisa menghentikan itu jadi demokrasi ini menghantar orang ke jurang dan semua orang tahu kita akan menuju ke jurang tapi kita tak mampu keluar dari tak mampu mengendalikan panser ini itu kenyataan kita sekarang kita tahu kita ini akan hancur kita akan perang Indonesia ini menunggu perang karena disintegrasinya sudah luar biasa perpecahannya sudah kelihatan gak malu-malu lagi dan itu dipelihara oleh partai politik ini tinggal nyulut aja tapi kita satu pun gak berani gak bisa menghentikan itu jadi kalau kita cakap-cakap disini ini hanya cakap doang kita gak bisa menghentikan disharmoni yang sebetulnya sedang terjadi diantara kita nah itu kata si Giddens dalam Jaggernaut itu untuk menyatakan itulah demokrasi hari ini kita tahu demokrasi ini ke jurang tapi kita gak mampu melahirkan sistem lain di luar demokrasi kita punya Pancasila tapi hari ini kita gak tahu Pancasila itu mau diapai mau dipraktekan gak bisa kita bilang oh ada musyawarah gitu kita gak bisa musyawarah lagi voting itu udah jadi tuntunan hari ini kita sudah dituntun dengan voting itu akan menjadi kebaikan bagi kita nah akhirnya kita kehilangan hal-hal yang sifatnya nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai keluhuran yang sebetulnya hidup di dalam kehidupan kita sebelumnya jadi di adat-istiadat Nusantara ini sebetulnya nilai-nilai luhur itu begitu banyak tertanam ya tapi dengan demokrasi semua nilai-nilai itu sekarang sudah tergerus habis orang batak gak bisa menggunakan adat batak kita tahu ada adat batak tapi kita gak bisa gunakan karena itu sudah tergerus dan kita sudah sudah kehilangan dan gak bisa menghadirkannya kembali begitu juga ada di setiadat yang lain akhirnya menurut saya kita kehilangan jati diri kita sendiri siapa kita saya kira gak ada orang yang bisa menjelaskan siapa kita hari ini kita lebih liberal daripada orang liberal kita tak mampu keluar dari jebakan demokrasi yang yang sangat kuantitatif hari ini dan hari ini kita tak mampu menjelaskan dan mempraktekan Pancasila itu yang kata Banggiwan tadi deliberatif sesuatu yang kita putuskan harusnya dengan suara bulat dengan musyawarah bukan dengan voting dan lain sebagainya semua orang ingin jadi pemimpin padahal Plato bilang itulah awal kerusakan manusia orang yang tak pantas merasa pantas menjadi pemimpin itu berbahaya itu yang disebut dengan arete yang dia maksud dengan keutamaan fungsi-fungsi jadi manusia itu ada fungsi-fungsinya yang dia maksud dengan ada yang dia maksud dengan EU EU Potamia orang-orang yang di bawah tapi sekarang dengan demokrasi merasa bisa di atas kata Plato kalau seorang pedagang sudah bermimpi jadi pemimpin ya itu saatnya kita akan hancur karena itu fungsi pedagang itu bukan pemimpin jadi kalau ada orang yang gak pantas kemudian dengan diberikan haknya menjadi pantas itu problemnya disitu itu sebabnya demokrasi akhirnya pun di Yunani itu ditolak oleh Plato Socrates maupun Aristoteles karena menurut mereka demokrasi itu ngomong kosong gak melahirkan apa-apa dan anarki itu sebabnya Plato mengatakan yang bisa memimpin manusia ini adalah seorang filosof seorang yang bijaksana itu yang pantas menjadi raja the philosopher king bukan orang-orang yang sebetulnya tadi menjadi ninja sawit perampok menjadi pencuri hari ini tiba-tiba menjadi pemimpin itu fakta hari ini yang harusnya sebetulnya ini pilkada ini pemilihan ninja sawit bukan pemilihan pemimpin kita ada seteman saya yang kita Bumoto mengatakan Indonesia belum pernah memilih pemimpin Indonesia baru pernah memilih mandor asing kita sesungguhnya tidak pernah punya presiden yang kita punya adalah komparador mandor yang sebetulnya dia tidak punya otak untuk memimpin bangsa cuma itu hasil demokrasi hari ini tapi kalau kita gugat kita gak tahu yang kita tawarkan apa adat adat kita gak pahami Pancasila kita hilangkan udah juga gak kita kenali kita gak tahu mau ngasih jalan apa ujung-ujungnya tadi itu kita masuk di dalam demokrasi lingkarannya itu terus nah jadi saya kira kalau kita lihat dari dari tantaran filosofis demokrasi ini bertolak belakang dengan filsafat Pancasila itu fakta yang hari ini karena itu menurut saya kata Bung Karno sudah kita ini demokrasi Pancasila bukan demokrasi liberal saya kira itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Kadang demokrasi Pancasila kemudian kita sudah kehilangan tradisi Pancasila itu berasal nilai-nilainya dari Nusantara kemudian nilai-nilai itu sudah tidak kita kenali lagi itu kenapa kemudian kita bingung mengelaborasi Pancasila itu sendiri demokrasi itu harus lahir dan tumbuh di tempat dan beruang dimana manusia-manusia itu ada supaya bisa tetap berkontestasi untuk mencapai apa yang diinginkan kebijaksanaan kemudian lahir dari kontestasi itu bukan pekala menang atau kalah maka sangat penting untuk munculnya tradisi berfikir pengetahuan dikembalikan kepada pengetahuan dan tidak dipolitisasi pengetahuan itu saya yakin saya yakin kawan-kawan pasti kemungkinan tidak pasti kemungkinan kawan-kawan ada pertanyaan silakan atau ya pertanyaan penanggapi penambahkan selamat selamat malam selamat malam terima kasih pada moderator karena dirinda yang ngomong itu berangkat saya pikir hari ini pertandingan bola sepanjang terlalu lama kita memainkan diskusi ini karena memang nanti kita tidak menjadi masyarakat dunia karena masyarakat dunia sekarang makanya melujuk tiba war k begitu dia jadi yang mengorganisir acara ini tolonglah dulu mengandalkan musim-musim bola ini pandi-pandilah sih membuat burasi waktunya kalau nanti kita diklaim bukan masyarakat internasional itu dia karena yang kita bicarakan ini adalah demokrasi demokrasi ini dibicarakan kalau Anda di kandia internasional mau bigi ke luar itu bicaranya topiknya itu demokrasi world post itu bicara masyarakat dunia bukan bicara di masyarakat lokal makanya harus cing dengan piala dunia itu itu intermissinya hidup lebih selanjutnya juga saya pikir kita kemarin itu berbicaranya sudah maju kan kita sudah membandingkan antara Indonesia dan Jerman Jerman itu biaya demokrasi yang kurang kemudian menghasilkan pemimpin kelas dunia paskah Jerman itu bapak belur perang dunia kedua bapak belur habis tapi Jerman keluar sebagai war negara yang dihitungkan di internasional seharusnya kita kan bicara hal ini naik bagaimana kita melebihi kualitas Jerman itu dalam pernegokrasi tidak lagi bicara pada konteks apa namanya hal-hal apa namanya masih pada pendekatan juridik demokrasi seperti ruang publik ruang pelipat kan begitu problem di bangsa kita ini adalah 73 tahun tidak berbanding aset yang diambil dengan kesejahteraan rakyat dan itu diklaim demokrasi baik pada pemerintah suatu maupun pada lebih parah lagi di pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan demokrasi aset kita aset bangsa kita ini tidak sebanding dengan tingkat kesejahteraan rakyat dimana demokrasi yang kita klaim baik di jaman suatu maupun di jaman pemerintah pembangsa tadi bang iwan tadi sudah bilang bahwa putir-putir dalam pembukaan apa putir dalam pembukaan pembukaan nomor 5 itu adalah tujuan daripada negara kita saya mau menyatakan begini kekecewaan atau kecewaan ya mungkin pandangan dadang tadi tentang adanya disimukasi problemnya adalah kesejahteraan problem sederhananya itu adalah kesejahteraan belum persoalan cita gagasan karena demokrasi itu hanya bisa dibicarakan bagi perut-perut yang kenyang kalau perut tidak kenyang tidak ada gagasan tidak akan ada gagasan yang ada mencuri kelaparan itu menghasilkan mencuri nah kalau untuk menenangkan pikiran berjudi kenapa? karena tidak sampai ke tingkat kesejahteraan itu jauh sebelum itu bangsa-bangsa yang telah menerapkan demokrasi itu apakah Yunani di Antena itu mempunyai prinsip sulus populi supremile ekstur kesejahteraan dan kemasratan masyarakat adalah hukum yang tertinggi itu yang mereka buat apanya apa namanya standarnya pertanyaan kita sekarang dari pembicaraan tadi tentang demokrasi yang kita import ini ini sudah sampai enggak kita kepada standar itu tadi ada kritik pengewan tentang partai partai ini kan logikanya ruang publik tetapi pembentukannya ruang privat makanya pemilik partai menjadi penguasa partai tidak ada yang mengkoreksi itu seugianya kan kalau dalam demokrasi antara ruang publik dan ruang privat itu punya batas tapi ruang publik di kita ini dimiliki oleh privat demokrat itu yang punya siapa SBY green drive itu siapa yang punya Prabowo oh PDIP PDIP agak melawan ini kayak kamar lain ini agak melawan sikit tapi belum nampak sudah jelas tinggal 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 di bawah dia melawan kita tinggal di bawah demokrasi harus buka-bukaannya kan buka-buka kan begini apa yang kita lihat kenapa ini bisa bisa terjadi ruang publik jawabannya tidak bisa dimasukin orang privat faktanya itu terjadi tadi juga Bang Irwan menyatakan bahwa tiba-tiba orang yang bisa bercakap-cakap tentang di Holi sekaligus juga menjadi imeger sekaligus juga dia menjadi pemimpinnya karena apa kena transoksional itu ditukar dengan uang dia jadi wilayah privat masuk ke wilayah publik dimana pengawasannya ini dimana pengawasan bagi masyarakat intelektual ini lantas juga tadi Danang menyatakan kita harus berbicara tentang hal yang filosofis melihat demokrasi ini Pancasila itu tidak tidak mengenal dia Pancasila itu tidak mengenal antara yang haram jadah dengan bersajadah satu suara gak dikenalnya itu kena ada musawarah untuk mufakat musawarah itu orang-orang yang bermusawarah itu adalah orang-orang yang baik orang-orang yang paham kalau dia tidak paham tidak boleh tidak boleh dia hanya mendengarkan dan menerima keputusan karena itulah orangnya gak paham sama saja kalau kita dipakai apa namanya demokrasi di apa namanya di batak dengan dalina tulung gak bisa pula anak lajang duduk sama orang yang sudah berumah tangga orang yang sudah tuahkan anak lajang anak lajang dia hanya pada tugas-tugas tidak boleh ikut rapat apa lagi pengratu gak boleh toko yang dia gak boleh gak boleh ikut rapat gak boleh ikut memutuskan itu di adat kita kan gitu di batak dia yang sudah dituahkan artinya sudah berumah sudah berumah tangga bolehlah dia ikut dalam kesepakatan itu tapi juga melihat posisinya dimana apakah dia dari anak moro apakah dia dari gula-gula orang atau dia dari kehanggi suhut kalau dia anak moro memberikan aspirasi gak boleh dia lebih dari situ gak boleh bukan mengikut juga tapi dia menyampaikan aspirasi kalau kita ini demokrasi barat hingga begitu yang bersajar yang bersajar dengan yang satu suara jadi ini yang perlu kita gali secara filosofis apakah memang demokrasi yang kita import ini yang produk IMF ini yang dipaksakan desu kepada suara ini termasuk ADB ADB dan apa namanya Bank Dunia ini sudah kita eksperimen selama 18 tahun kan begitu hasilnya seperti apa ini yang harus kita lihat saya pikir itu saja saya kembalikan terima kasih bang aku harus undur dari meja ini ya pengetahuan mungkin tidak inherent dengan usia bang ya kira-kira gitu ya bang Idris tapi kita masih batasi pembicaranya tentang demokrasi bang ya iya tentang demokrasi nah tadi kita cerita tentang orde baru orde lama dan lain sebagainya saya tidak sementara dengan ini artinya bagi saya ada orde revolusioner dan orde kontra revolusioner jadi suara itu adalah orde kontra revolusioner tetapi banyak sekali orang sekarang bercerita orde baru itu begini tapi dia memakai bahasa orde baru juga gitu kan yang dia tidak sadari karena saya sepedapat sekali saya tidak berapa sepedapat dengan dua narsepor ini tapi saya terus-terus berdapat dengan dadang germawan tadi dan demokrasi kenapa oh boleh ya boleh ya boleh ya boleh ya oke teman-teman ketika tepung itu berasal dari Libya atau katakan dari Cina kemudian gulanya dari dari India India indinya dari itu dari kemudian diadon oleh Bung Karno menjadi kue Indonesia tidak dikatakan bahwa ini adalah kue yang tepung dari ini dari ini dari ini tapi itu adalah kue Indonesia dan demikian juga bahwa ada orang mengatakan ini marxisme ini 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 tapi yang diciptakannya dalam sosialisme Indonesia itu marxisme dan dalam demokrasi Pancasila itu semuanya sudah lengkap di sana terima kasih